Mas, gimana mas update pelaporan dari makhluk pengadam KESANG yang dibutuhkan kecilah? Ya, baik. Sampai dengan saat ini, dari Direkturat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat yang menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama Saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelahan. Jadi, di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi, setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibedakan-bedakan. Bila alat buktinya lengkap, maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang, tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi, posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas, itu kan terkait Direkturat PLP. Kalau berkaitan dengan Direkturat Gatifikasi, apakah surat udaraan pokaisan sudah dikirimkan? Masih berproses. Masih berproses. Apa lama sekali, Mas? Ya, itu proses di dalam. Saya belum bisa menyampaikan lebih jauh karena itu sifatnya internal. Jadi, nanti kalau ada update, kita akan sampaikan kepada teman-teman. Apa pencananya surat sudah dikirim? Kalau sudah ada informasi, nanti kita akan gabarin. Mas, kan KPK juga belum memonitoring keberadaan masjid ini. Tapi suratnya akan dikirimkan ke mana, Mas? Kalau terkait pengiriman surat, tentunya KPK memiliki berbagai macam cara ya. Mulai dari monitor Duk Capil, alamat yang bersangkutan sesuai KTP, dan lain-lain. Saya pikir itu bukan perkara yang sulit kalau seandainya memang ada surat undangan yang akan dikirimkan. Mas, untuk saudara Kaisang ini kan yang menjadi fokus pengatian dalam kekisruhan inilah. Dia kan memang bukan penyelenggara negara, Mas. Tapi karena memang KPK berwenang untuk menanganinya untuk penyelenggara negara, apakah KPK membuka kemungkinan untuk mengundang permintaan klarifikasi ke orang-orang dekat Kaisang. Ini yang akan dikirimkan di dalam kekisruhan inilah. Karena kan kita tahu juga beberapa laporan yang masuk. Itu sebenarnya itu adalah beberapa orang di sekitar Kaisang. Saya tidak bisa berandai-andai. Kita lihat saja nanti perkembangan dari pelaporan yang sudah masuk. Tentunya, bila diperlukan keterangan pihak-pihak untuk memperkuat laporan itu dapat dilakukan. Nanti kita lihat saja perkembangannya. Penjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Ini kan kebohongan dong. Memlepas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi. Satu Meja. The Forum. Sapa Indonesia Malam. Ni Lu. Ikuti semuanya bersama Kompas TV.